Anda kembali di News on the Spot, pemirsa sejumlah perusahaan otomotif berupaya menciptakan robot pengantar untuk membawa pesanan makanan atau belanjaan bagi para pelanggan. Informasi itu dan informasi lainnya akan disampaikan oleh Tezar Aditya. Silahkan Tezar. Baik, terima kasih. Julita, kita awal ini segmen digital kali ini dengan sejumlah perusahaan otomotif berupaya untuk menciptakan robot pengantar untuk membawa pesanan makanan atau belanjaan bagi para pelanggan. Robot pengantar itu telah beroperasi di kampus Berkeley, California, Amerika Serikat. Beikut laporan dari Helmy Yohanes dari VOA Washington DC. Ini bukan invasi robot, tapi hanya robot kiwi yang menjelajah wilayah Berkeley untuk menunggu antaran berikutnya. Memakai aplikasi telepon, pelanggan memesan makanan dari restoran setempat yang diambil oleh kurir manusia dan diberikan ke robot terdekat yang mengantarkannya ke pelanggan. Ini masih merupakan hal baru di jalanan, tetapi robot kiwi dilengkapi dengan enam kamera dan sensor untuk mengukur jarak, menghindari rintangan, dan mengirimkan pesanan tepat waktu. Robot kembali ke markas kiwi setiap malam di mana mereka disetel agar berkinerja optimal. Dan jika sistem kamera gagal, sensor lain menghentikan robot secara tepat waktu. Dan ada juga tim di Kolombia yang membantu setiap langkah robot. Saat ini mungkin masih tampak seperti banyak upaya yang harus dilakukan hanya untuk sekedar mengantarkan makanan dalam waktu sekitar setengah jam. Tetapi setiap pengiriman makanan ini sedang membawa kita lebih dekat ke masa depan, di mana robot bukan hanya sekedar menjadi mainan yang menghibur, tapi membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dari Washington, saya Helby Yohannes dan tim VOA.